Nggak mau pelihara tanaman lagi, takut mati, takut nggak berbunga, takut pertumbuhannya nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke, sobat sekalian, sobat pernah ngalamin nggak sih? Fahri yakin sobat sekalian pernah atau bahkan sering mengalami yang namanya tanaman sobat sekalian itu ada yang mati atau tumbuhnya nggak sesuai dengan ekspektasi ya sobat sekalian? Fahri kali ini akan tunjukkan beberapa tanaman Fahri Orchid yang mati atau tumbuhnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Hey, sop Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri akan ajak sobat sekalian untuk jalan-jalan di kebun Fahri Orchid ya. Sobat sekalian, di Fahri Orchid sekarang ada mini zoo ya. Fahri akan kasih makan iguana dan juga sailfilm dragon atau hidrosaurus. Hidrosaurus amboinensis. Fahri akan masuk kandangnya. Fahri udah bawa pepaya. Mereka seneng banget sama pepaya. Oke, Fahri mau masuk dulu ke kandangnya ya. Tuh, mereka sudah menunggu pepaya. Mereka sudah menunggu pepaya yang Fahri bawah nih. Oke. Oke, sobat sekalian mereka sangat suka pepaya ya. Fahri akan suapin. Tuh, ada banyak banget iguananya. Mereka sudah menunggu pepaya. Ini adalah Hidrosaurus amboinensis. Hidrosaurus amboinensis. Mereka lah banget. Ini mereka lagi pada hamil. Menurutnya gede banget. Paling seneng bu, momen ketiga menyuapin makan seperti ini. Kita akan mendekat ke Hidrosaurus yang di sebelah sana. Fahri akan suapin ya. Mereka suka banget sama pepaya. Mereka suka banget sama pepaya. Selain iguana, Di sini juga ada kura-kura, sobat sekalian. Di Fahri Orchid. Banyak sekali tortoise atau kura-kura darat. Di sini. Di sini banyak kura-kura darat, sobat sekalian. Ini adalah Redwood di Jantan. Dan ini ada Hermani tortoise sama Golden Greek. Di situ juga ada Kinixis beliana. Itu ada radiatanya. Lagi bubur. Apa itu? Siapa itu? Iya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Sobat sekalian, mungkin selama ini banyak yang mengira bahwa enak ya jualan tanaman tinggal potong-potong jual. Enak ya jualan tanaman per daun segini tinggal jual. Kemudian bilang, Enak ya jualan tanaman tinggal cari di hutan, kemudian tanam jual. Oke, sobat sekalian mungkin selama ini sobat sekalian hanya melihat yang indah-indahnya saja nih. Jadi, setiap postingan yang Fahri post di Instagram maupun Youtube, itu yang indah-indah, yang subur-subur, yang mature size, yang berbunga-bunga. Nah, di balik semua itu, apakah sobat sekalian sudah tahu perjuangan kami para petani dan pelaku tanaman hias? Berapa banyak kos yang sudah kami keluarkan untuk pembelajaran dan juga untuk memulai sebuah usaha tanaman? Apakah seperti yang mereka bayangkan semudah membalikan telapak tangan? Dan banyak sekali yang sering nyinyir ya. Enak nih jualan tanaman tinggal gini dapat duit banyak. Tinggal potong-potong dapat duit banyak. Sobat sekalian, sobat juga pasti sering membaca komen ngenyek atau komen negatif ya dari orang-orang yang nggak suka sama tanaman. Ketika mereka melihat berita atau postingan tanaman yang terjual dengan harga mahal, pasti mereka ngenyek atau nggak terima. Nah, itu sebenarnya tandanya iri sih sobat sekalian. Jadi, iri itu ada dua sebab. Yang pertama, dia ingin atau meri secara jauhnya, dia ingin merasakan hal yang sama tetapi dia tidak mampu melakukannya. Jadi, dia iri sehingga dia hanya bisa ngenyek di kolom komentar. Kemudian yang kedua adalah watak. Karena memang manusia itu ada yang wataknya selalu nyinyir atau lambe turah. Nah, kalau sudah watak seperti itu memang agak sulit ya. Jadi, mendingan dibiarin saja. Jadi, komen-komen seperti itu kadang mereka hanya asal jeplak ya. Mereka tidak berpikir bagaimana sih prosesnya. Kok bisa begitu? Kok bisa mahal? Apa sih? Apakah ada pengorbanan yang sebelumnya dikeluarkan oleh penjual tersebut sehingga dia bisa jual mahal? Atau mungkin tanamannya itu kenapa sih kok mahal? Mereka tidak menelisih seperti itu. Harusnya kalau orang normal, orang yang punya kreativitas dan juga berjiwa maju, pasti dia akan bertanya seperti itu. Tetapi, untuk orang yang berpikiran sempit, dia asal jeplak saja. Nah, di video ini Fahri akan tunjukkan perjuangan kami, para pelaku tanaman hias, petani tanaman hias, dan plant seller bagaimana kami merawat tanaman itu sampai dengan tampil indah dan siap untuk dipajang di tangan konsumen atau siap untuk diadopsi di tangan konsumen. Karena memang tanaman ini termasuk barang hobi. Barang hobi itu susah kalau bicara masalah harga. Dengan menonton video ini, nanti Fahri harap para netizen yang suka ngenyek sama penjual tanaman, mereka terbuka wawasannya, nggak ngenyek lagi, ngenyek sekali sama penjual tanaman. Nggak nyinyir bahwa mereka jualnya asal ya, mahal gini. Ah, mereka kasih harganya ngawur, kejahatan penjualan. Oke, dengan video ini Fahri akan tunjukkan. Jadi, di balik keberhasilan yang kita raih, itu pasti ada perjuangan. Namun, orang-orang hanya melihat sisi keberhasilannya sih sebenarnya. Mereka pingin meniru, pingin meniru kesuksesan yang kita capai. Mereka pingin meniru kesuksesan, keberhasilan yang telah kami capai. Tetapi mereka tidak melihat prosesnya. Jadi, yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Oke, jadi prosesnya itu sebenarnya tidak semudah yang mereka bayangkan. Jadi, kalau yang hanya ikut-ikutan ingin mendapatkan keberhasilan seperti yang kami sudah raih, tetapi tidak mau menjalani prosesnya, mereka hanya akan menjadi orang-orang yang ikut-ikutan hanya sesaat atau angin-anginan. Dan setelah itu, dia akan bosen dengan menggeluti dunia usaha tanaman. Dan mereka ingin semuanya instan. Ingin mendapatkan tanaman yang indah secara instan. Kemudian ingin berhasil secara instan. Namun, mereka tidak telaten atau tidak konsisten dalam menjalani prosesnya, sobat sekalian. Karena dalam video ini, Fahri akan tunjukkan kos atau pengorbanan yang telah kami jalani atau kami lalui selama kami membangun usaha tanaman. Oke, ini, sobat sekalian, ini adalah Spatoglottis plikata atau anggrek tanah. Ini bunganya sangat indah. Dia ditanam langsung di tanah, itu bisa berbunga terus. Yang penting cahayanya banyak. Kemudian itu ada rumput liar, bagus banget seperti berlian berwarna merah. Sobat sekalian, ini banyak anggrek spesies yang sedang berbunga. Ini ada eria ornata. Ini eria ornata ini spesies dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan juga Kalimantan. Kemudian ada juga anggrek hybrid. Ini ada Bialara marfic hoardrim yang bunganya sangat besar. Kemudian Fahri ada juga Fabiofedilum filipinensis. Ini termasuk anggrek kantung atau Fabiofedilum yang saat ini sudah langka dan jarang ditemui dan harganya pun saat ini cukup fantastis. Fabiofedilum filipinensis sedang berbunga bagus-bagusnya. Ini sobat sekalian. Kemudian Fahri punya green jadefin atau kuku macan yang berasal dari Thailand. Dia memang native dari Thailand. Ini bunganya seperti ini. Seperti kuku macan tetapi warnanya toska. Sekalian. Oke kita zoom. Green jadefin. Bagus sekali bunganya. Fahri akan tunjukkan gambaran kos atau biaya yang sudah kami keluarkan untuk selalu belajar. Selalu belajar dan juga menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus. Prosesnya seperti apa. Jadi ada tanaman yang mati, stagnan. Ada tanaman yang tubuhnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sesuai ekspektasi. Misalnya tadinya Fahri Gata kemudian jadi Durhaka atau kembali hijau. Nah itu termasuk pengorbanan yang sudah kami jalani. Kemarin kan Fahri udah nge-groundkan aroid tuh banyak banget ya disini. Disini ada aroid banyak banget dan yang sudah digroundkan ini sudah. Sebagian sudah mapan. Terbukti dari banyaknya daun-daun baru yang sudah muncul. Ini adalah tanaman aroid yang kemarin udah digroundkan. Sudah tumbuh dengan baik. Terbukti dengan banyak bermunculan daun muda nih sobat sekalian. Daun muda nih ada yang warna merah, ada yang kuning, ada yang coklat nih sobat sekalian. Ini adalah aroid yang kemarin Fahri groundkan itu ada yang hitam juga disana. Dan mereka terlihat happy banget digroundkan. Nah sobat sekalian pernah gak sih ngalamin tanaman yang sobat sekalian beli mahal, mati, atau pertumbuhannya tidak sesuai dengan ekspektasi? Pasti dong sobat pernah ngalamin gak cuma sekali pasti ya. Bahkan beberapa kali. Nah sobat sekalian bagi pecinta tanaman sejati, sebenarnya hal tersebut tidak akan menghalangi tekat dan juga tidak akan menyurutkan niat kita untuk bercocok tanam. Jadi Fahri gak mau denger alasan, aku gak mau beli tanaman mahal, ah nanti takut mati. Ah aku gak mau lagi nanam ini, ah nanti takut mati. Ah aku kapok deh, nanti takut mati. Nah sobat sekalian tanaman yang kita pelihara mati itu adalah hal yang wajar sobat sekalian. Itu pun Fahri juga alami dan harganya tidak murah. Nanti Fahri akan tunjukkan apa aja sih tanaman yang Fahri pelihara dan mereka ada yang mati. Oke kita jalan-jalan ke kebun Fahri Orkid dulu. Ini ada anggrek yang berbunga-bunga, ada beberapa anggrek. Ini adalah Dendrobium kapra javanica, ini harum sekali, ini dari Gunung Kidul. Ini termasuk anggrek spesies asli Jawa yang saat ini sudah sangat langka ya. Ini adalah Kapra javanica. Kemudian Fahri punya Dendrobium spesies dari luar, ini adalah Dendrobium frederixianum. Ini harum sekali sobat sekalian. Hmm harum banget. Ini adalah Dendrobium frederixianum. Dendrobium frederixianum. Terima kasih telah menonton! Kemudian ada anggrek sikat atau Dendrobium sekundum nih sobat sekalian. Kenapa namanya anggrek sikat? Karena bentuknya mungkin menyerupai sikat atau toothbrush ya. Kemudian Fahri ada Dendrobium spektabil nih sobat sekalian. yang bunganya akan banyak nih sobat sekalian tuh. Dendrobium spektabil. Uh, kenopnya banyak kayak cabe-cabean nih sobat sekalian. Kemudian ada apa lagi ya? Oke, Fahri sambil tunjukin tanaman-tanaman Fahri Orchid yang ada yang mati atau tumbuhnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu bisa stagnan atau dia kerdil terus. Tidak ada tanda-tanda pertumbuhan. Hidup segan, mati, tak mau. Ini ada anggrek spesies dari Papua yang orang sebut anggrek nanas. Ini adalah Dendrobium semilie. Dendrobium semilie ini dari Papua sobat sekalian. Dan ini ada Dendrobium stratiotes dari Papua juga sobat sekalian. Oke, Fahri akan tunjukkan ini ada anggrek stan Hopea yang dia stagnan sobat sekalian. Oke, Fahri akan tunjukkan anggrek stan Hopea ini. Stan Hopea yang Fahri sudah rawat selama 7 tahun nih sobat sekalian. Ukurannya masih segini aja ya. Ini stan Hopea ini termasuk anggrek yang mahal. Ini segini nilainya kira-kira 5 juta rupiah. Ada yang masih bertahan. Kemarin ada yang sempat mau berbunga tapi nggak jadi. Ada yang sudah mati. Kemudian ini ada yang semakin mengecil sobat sekalian. Semakin mengecil. Nah, stan Hopea ini sampai saat ini Fahri belum menemukan agroklimit yang sesuai. Sehingga dia pertumbuhannya belum bisa maksimal. Nah, ini justru Fahri penasaran dengan stan Hopea ini. Apa yang salah dengan yang saya lakukan? Yang sudah saya lakukan. Sehingga dia pertumbuhannya tidak bisa seperti anggrek yang lain. Stan Hopea ini sobat sekalian. Tapi beberapa sudah mulai bagus. Ini kemarin Fahri coba menggunakan mediamose. Dan pertumbuhannya lumayan bagus. Kemarin dia kecil banget. Beberapa kemarin beberapa. Itu ada yang sudah berbunga sobat sekalian. Tapi dia gampang sekali untuk drop. Kemudian kita lihat lagi ada apa lagi yang Fahri punya terus dia tidak selamat. Stagnan atau mati. Nah, kondisi seperti ini juga bisa dialami oleh siapapun. Jadi sobat sekalian jangan pesimis apabila tanaman sobat sekalian itu pertumbuhannya tidak bagus, mati atau stagnan ya. Karena kalau kita pelihara makhluk hidup itu resikonya antara hidup atau mati. Nah, kalau ingin pelihara yang mudah, tidak membutuhkan perawatan dan tidak mati ya pelihara plastik aja gitu ya sobat sekalian. Oke, ini ada yang berbunga lagi nih. Ada Asko Centrum Aurantiacum nih. Dari Filipina, spesies dari Filipina. Spesies dari Filipina. Oke, Fahri mau tunjukkan nih. Dimana? Oh, di sebelah sana. Oke, kita jalan-jalan dulu sobat sekalian. Kita jalan-jalan dulu. Ini yang digantung-gantung ini adalah Vanda, Vanda, Vanda. Oke, sobat sekalian. Ini ada platiserium Wanda yang dia tiba-tiba mati. Dia sudah sebesar ini, kemudian tiba-tiba mati. Nah, setelah Fahri pelajari, platiserium Wanda ini mati kenapa? Yang pertama adalah dia sirkulasi udaranya waktu itu kurang bagus. Terlalu banyak air dan sempat telat nyiram. Nah, dia sempat telat nyiram sampai kering. Kemudian setelah itu dia terlalu over-watering dan sirkulasi udaranya kurang bagus sehingga dia mati. Apa yang Fahri rasakan saat itu? Sedih. Tapi Fahri pelajari. Apa sebabnya sehingga dia bisa mati? Nah, Fahri tetap pelihara platiserium Wanda yang tidak terus kapok. Jadi, untuk pecinta tanaman sejati, dia tidak akan kapok dengan kasus yang dia alami. Dia akan belajar terus dan menggali informasi apa yang salah. Ini platiserium Fahri di sini ada banyak ya. Tuh, platiserium ada banyak. Wanda yang di depan ada yang besar. Oke, tadi Fahri sudah tunjukkan tanduk rusak Wandai atau platiserium Wandai yang tadi ada yang mati ya. Tapi, Fahri sudah terobati dengan platiserium Wandai yang sangat besar ini sobat sekalian. Tuh, besar banget ya. Ini yang dari Papua. Itu nilainya ini ya. Nilainya sekitar 10 juta rupiah sobat sekalian. Nah, platiserium Wandai ini bisa besar sekali. Bisa diameter 2 meter. Wow! Gitu ya. Nah, kemudian ini ada katlea nih sobat sekalian. Katlea Cernua atau Sopronitis Cernua. Nah, ini Sopronitis Cernua ini. Dia tiba-tiba mati. Tadinya sudah rimbun. Sudah rimbun memenuhi kulit pinus. Sering berbunga. Dan kemarin tiba-tiba dia busuk semuanya. Sampai tersisa sedikit ini yang masih oke. Kemudian yang sedikit ini Fahri selamatkan. Fahri tempelkan ke papan kulit pinus yang baru. Ternyata dia tidak bisa diselamatkan. Nah, dari kejadian ini Fahri ambil kesimpulan. Dan apa yang kemarin terjadi, apa yang salah. Ternyata Fahri kurang tepat menempatkan Sopronitis Cernua atau katlea Cernua yang dia menginginkan. Sirkulasi udara yang bagus, cahaya yang banyak. Kemarin Fahri tempatkan di tempat yang terlalu teduh dan terlalu banyak penyiraman. Sehingga tiba-tiba dia drop. Tidak selamat satu belpun ya. Tidak ada yang selamat satu belpun. Jadi, waktu itu sudah membentuk rumpun kira-kira sudah 30 belp. Kalau kita nilai, itu nilainya sudah sekitar 15 juta rupiah. Melayang begitu saja. Tapi, dari kejadian ini Fahri bisa menarik kesimpulan bahwa Sopronitis Cernua dia sangat sensitif terhadap cahaya yang terlalu sedikit dan juga penyiraman yang terlalu banyak sobat sekalian. Itu yang Fahri dapat ambil. Jadi, belajar itu memang mahal harganya sobat sekalian. Oke, kemudian kita akan cari lagi tanaman yang tidak sesuai ekspektasi pertumbuhannya atau bahkan mati. Oke, kita ke kaktus nih sobat sekalian. Kaktus Golden Barrel Fahri ini kemarin ada yang busuk sobat sekalian. Nah, ini kaktus Golden Barrel yang sudah besar. Diameternya sudah atau kelilingnya itu sudah besar ya, sudah sebesar ini. Nah, kalau dinilai ini sudah sekitar 5 juta rupiah. Nah, ini tiba-tiba busuk. Busuk, kenapa? Karena ini overwatering juga sobat sekalian. Jadi, kemarin terlalu banyak nyiram sehingga busuk. Dan kemarin ini sempat tertutup daun-daun. Jadi, dia terlalu teduh. Nah, kalau yang panasnya pas, dia sehat sobat sekalian tuh. Kalau yang panasnya cukup, dia sehat. Nah, ini kaktus Golden Barrel kerugian 5 juta rupiah. Oke, itu dari kaktus sobat sekalian. Oh, ini ada kaktus yang berbunga nih. Ada Notocactus Magnificus sedang berbunga. Bunganya warna kuning, cakep ya. Kemudian, itu ada kaktus spiral. Ada Notocactus Landing Housey. Oke, kita ke Aroid ya, sobat sekalian. Ini hamparan kaktus. Kita ke hamparan Aroid. Apa aja sih Aroid yang Fahri pernah mengalami kejadian Aroid-nya stagnan atau mati ya? Kita jalan-jalan. Ini ada tim FO lagi. Ada tamu ya, Kak? Iya, ada tamu. Oke, ini Fahri mau tunjukkan Antrium Windlingery nih, sobat sekalian. Antrium Windlingery. Antrium Windlingery ini, dia sempat mengalami klorosis lumayan lama nih, sobat sekalian. Ini sempat mengalami klorosis lumayan lama. Nah, ini sobat bisa lihat ya, daunnya pada klorosis. Nah, apa yang terjadi? Harusnya dua tahun itu dia sudah, sebentar lagi, produksi tongkol. Sudah produksi tongkol atau bunga. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah Fahri bongkar, itu medianya kurang poros, sobat sekalian. Medianya kemarin terlalu lembab dan terlalu padat. Nah, ini setelah Fahri reporting kira-kira tiga bulan, baru dia daun barunya keluar bagus atau normal nih, sobat sekalian. Antrium Windlingery ini saat ini kira-kira nilainya adalah 35 juta rupiah, sobat sekalian. 35 sampai 50 juta. Nih, sobat bisa lihat, itu keluar akar-akar baru, jadi medianya sudah mulai cocok. Jadi medianya Fahri pakai media khusus Farigata, yang porositasnya sangat tinggi dan mineralnya sangat bagus. Mineralnya juga sangat tinggi. Baru dia keluar daun barunya, sudah tidak klorosis lagi. Tidak keriting atau kerual-kerual seperti ini. Ini yang klorosis. Oke, jadi ini sudah mengalami fase kritis. Saat ini sudah di fase aman, sobat sekalian. Itu untuk antrium Windlingery. Oke, kemudian kita lihat aroid lain yang pernah mengalami atau sudah tinggal bangkainya saja nih, sobat sekalian. Oke, sebenarnya Fahri mau tunjukin buah pisang Farigata, tapi belum terlalu terlihat situ. Itu di belakang sana ada pisang Farigata yang sedang berbuah. Nah, ketika panen nanti Fahri akan videoin ya, sebelah sana. Oke, ini ada kenop dari Dendrobium anosmum gigantea dari Filipina, nih sobat sekalian. Tuh, kenopnya banyak. Seperti cabai-cabean ya. Ini harum sekali, nanti bunganya juga besar. Ada yang mekar, coba nanti Fahri tunjukin kalau masih kondisi bunganya masih bagus. Ini anosmum gigantea. Uniknya dari Dendrobium anosmum ini, sobat sekalian, ketika dia akan berbunga, daunnya akan rontok. Daunnya akan rontok. Nah, ini daun yang masih utuh. Nah, ini batang yang masih utuh seperti ini. Kemudian nanti daunnya rontok baru berbunga. Sobat sekalian, nggak perlu khawatir. Daunnya rontok tidak merupakan indikator dia akan mati. Tetapi, dia sudah selesai fase vegetatif. Sehingga dia berubah ke fase generatif. Yaitu memproduksi bunga, sobat sekalian. Oke, itu di sana ada hamparan Bromelia, Aekmea yang Fahri tanam di papan kulit pinus. Sebenarnya bisa dipot juga seperti ini. Atau bisa di papan kulit pinus. Oke, kemudian ini ada Aekmea Cantinii yang Black. Ini ada yang juga mati, sobat sekalian. Ini Aekmea Cantinii Black. Ini yang menempelkan kemarin adalah adik-adik PKL, Praktek Kerja Lapangan dari SMK Negeri Satu Ngabla. Jadi, mereka memberikan media moss hitamnya terlalu banyak, sehingga terlalu lembab. Yang menyebabkan busuk akar, sehingga dia tidak bertahan, sobat sekalian. Dia jadi busuk, akarnya busuk kering. Ini sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi itu Fahri Maklumi, nanti akan Fahri Briefing ya. Bagaimana cara menempelkan yang benar. Karena kunci dari Bromelia, keluarga Bromelia C, termasuk Tilansia, dia suka dengan good air movement pada akarnya. Atau sirkulasi udara pada akarnya harus bagus. Kalau seperti itu, dia terlalu kepep. Ini akarnya terlalu tertutup rapat ya, sehingga dia busuk, sobat sekalian. Begitu. Oke, terus. Nanti Fahri akan tunjukin juga ada philodendron bilite yang apa yang dia alami. Fahri akan tunjukkan ya. Oke, sobat sekalian. Kita akan masuk ke ruang sungkup ya. Di sini adalah tempat untuk menanam bonggol-bonggol dan juga tanaman yang masih kondisinya belum fit atau belum sehat. Kita masukkan ke ruang sungkup yang kedap udara. Di sini panas banget. Jadi kayak mandi sauna, sobat sekalian. Karena ini tepi-tepinya dilapisin plastik UV semua, sobat sekalian. Atasnya pun juga tuh. Jadi ini memang kedap udara. Nah, sobat sekalian. Ini tempat untuk menanam bonggol-bonggol. Kemudian tanaman-tanaman yang belum sehat, yang baru dipropagasi. Supaya dia tidak terkontaminasi oleh hama dan penyakit yang dari luar. Dan juga dia tidak shock dengan suhu di luar ruangan sungkup, sobat sekalian. Oke, Fahri akan tunjukkan santosoma sagitifolia aurea. Santosoma sagitifolia aurea. Yang harusnya seperti ini. Nah, harusnya seperti ini ya. Berwarna normalnya sih hijau polos. Nah, ini aurea karena dia ada farigata kuningnya. Nah, ini ada yang dulu Fahri beli seharga 5 juta rupiah. Dan saat ini kondisi tumbuhnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Atau aureanya hilang jadi santosoma biasa atau santosoma sagitifolia yang common. Ya, jadi durhaka kalau Fahri bilang durhaka, farigatanya hilang. Namun, dia tetap masih potensi memunculkan anakan farigata karena dia tetap membawa gen farigata aurea. Nah, tanamannya adalah ini, sobat sekalian. Nah, ini, sobat sekalian, santosoma sagitifolia yang durhaka. Santosoma sagitifolia yang tadinya aurea. Ada belang kuningnya. Dia jadi hijau polos. Jadi santosoma sagitifolia biasa. Namun, dia tetap membawa gen farigata. Jadi, Fahri harap nanti anakannya tetap ada yang membawa gen aurea. Jadi, ada belang kuningnya. Nah, gitu, sobat sekalian. Sobat sekalian, di ruang sungkop ini panas banget. Jadi, Fahri ngomongnya sampai ngap-ngap karena memang di sini panas banget, sobat sekalian. Panas karena nggak ada angin yang masuk. Pengap sekali. Tapi, di sini bonggol-bonggol yang Fahri tanam cepat tumbuh, sobat sekalian. Nah, kemudian ada bonggol philodendron jupi yang dia juga stagnan, sobat sekalian. Dia masih oke, masih sehat. Cuman stagnan karena daun pancingnya itu dia dulu daun pancingnya ada. Cuman karena dia tidak Fahri masukkan ke ruang sungkop, daun pancingnya itu drop. Kemudian gugur sehingga tinggal bonggol dengan akar saja. Nah, ini dia, sobat sekalian. Nah, dia sampai sekarang, ini sudah 4 bulan lebih ya. 4 bulan. Dia belum keluar tunas baru, sobat sekalian. Tapi dia masih keras, masih oke, masih sehat. Cuman dia stagnan. Stagnan, kemudian Fahri mau tunjukkan mata tunasnya. Nih, sobat sekalian. Nih, mata tunasnya sudah mau buka sih. Cuman lama sekali, sobat sekalian. Bentar, Fahri. Putar kamera dulu ya. Uh, panas banget, sobat sekalian, di sini. Uh, oke. Nih, sobat sekalian. Jadi, di sini sudah ada calon mata tunas yang sudah meletek atau sudah mulai membuka, keluar ya. Cuman dia lama sekali, sobat sekalian. Sudah 4 bulan atau 5 bulan, Fahri kurang hafal. Kira-kira 5 bulan lah. Ini belum keluar tunas. Sedangkan yang satu, yang daun pancing, kemarin sudah keluar tunas dan kemarin terjual 13 juta rupiah, sobat sekalian. Nah, ini senilai, ya, sobat sekalian. Untuk philodendron jupi bonggol ini senilai 10 juta rupiah. Saat ini stagnan, jadi Fahri belum jual sampai dia keluar tunas. Tapi, dia sudah mengeluarkan tanda-tanda muncul mata tunas, kok, sobat sekalian. Tuh. Nih, Fahri tunjukin ya. Yap, ini dia di sini. Hai. Oke. Oke, Fahri udah keringetan banget nih. Di ruang sungkupnya, nggak bisa lama-lama. Panas banget. Oke, kita pindah ke yang lain. Ini banyak bonggol-bonggol yang sudah pada bertunas, sobat sekalian. Ini ada Florida Ghost, sudah bertunas. Kemudian ada Majestic, philodendron Majestic. Ini, iya, sudah keluar dalam baru. Terus, panas banget. Oke, ini ada Agloriosum Dark Foam. Tuh, bonggol-bonggolnya. Ada Antrium Waroquianum yang sudah bertunas, tuh sobat sekalian. Tuh. Terus, ada biji Antrium yang Fahri semai. Kemudian itu ada Verucosum yang mulai keluar daun barunya. Oke. Oke, panas sekali. Oke, sobat sekalian. Fahri mau tunjukkan philodendron bilite yang busuk, sobat sekalian. Gimana dia? Oke, philodendron bilite saat ini menjadi most wanted item. Banyak diburu para kolektor, ya. Dan, Fahri terakhir jual satu daun yang Fahri Gata, satu daun pancing, 30 juta rupiah. Ya, worth it lah. Karena memang untuk mempropagasinya itu membutuhkan waktu yang lama. Dan juga, dia masih jarang beredar di pasaran karena tidak semua pedagang tanaman punya philodendron bilite varigata. Oke. Sobat ingat nggak sih philodendron bilite varigata itu seperti apa? Oke, ini philodendron bilite yang biasa yang di belakang Fahri tuh. Yang berwarna hijau polos. Kemudian kalau bilite varigata itu yang seperti ini, sobat sekalian. Tuh, philodendron bilite varigata. Nah, philodendron bilite varigata, Fahri sempat ada yang busuk, sobat sekalian. Ini dia nih. Nah, busuk bonggolnya dua daun, ya. Nilainya, ya, sekitar 60 juta rupiah busuk begitu saja. Nah, sedih? Sedih dong. Tapi, pecinta tanaman sejati hal tersebut tidak akan menyurutkan tekat dan juga niat untuk selalu memelihara tanaman. Dan juga bertani tanaman. Karena, ya, namanya pelihara makhluk hidup, pasti resikonya kalau nggak mati, ya hidup. Gitu, sobat sekalian. Nah, ini philodendron bilite yang hijau, yang sudah mature-sized. Nah, oke, jadi kesimpulannya, sobat sekalian. Pecinta tanaman, memelihara tanaman, ada yang mati, ada yang stagnan, ada yang tidak sesuai ekspektasi pertumbuhannya. Itu adalah peristiwa atau bagian yang harus dilalui dengan berat hati. Tetapi, semua itu pasti ada hikmahnya. Dari kejadian tersebut, kita bisa belajar. Kita bisa merasakan nikmatnya keberhasilan. Kita bisa merasakan nikmatnya bercocok tanam. Kemudian hasilnya subur bisa kita nikmati. Tapi, kita juga bisa mengambil kesimpulan apa yang salah untuk perawatan tanaman yang mati tersebut. Apa yang salah, mungkin medianya, penempatannya, atau mungkin teknik propagasinya, atau mungkin memang dia terkontaminasi oleh bibit penyakit, atau mungkin terkena hama. Itu yang harus kita pelajari. Ini ada yang terselubung di sini. Ini adalah Phalaenopsis gigantea. Ini Phalaenopsis gigantea, atau anggrek bulan raksasa. Ini sedang ada kuntum bunganya atau kenopnya. Ini sudah mekar, sobat sekalian. Tuh, ada yang sudah mekar. Phalaenopsis gigantea. Bunganya seperti bunga macan, total-total ya. Nanti, Fahri akan ulas di single video tentang Phalaenopsis gigantea. Sobat sekalian, Fahri juga suka dengan tanaman palem sejak 2017. Nah, Fahri juga mengalami hal buruk dengan palem. Karena palem ini dia sangat sensitif ya. Kalau kita reporting, kemudian dia medianya kita bongkar semua, itu pasti dia akan layu. Ada yang bertahan, ada yang stagnan, dan ada yang mati, sobat sekalian. Oke, Fahri akan tunjukkan Likuala orbicularis dan juga Likuala mapu, sobat sekalian. Ini adalah Likuala mapu. Kemudian ini yang bulat adalah Likuala kordata. Itu juga Likuala mapu. Likuala kordata ini, nah ini nilainya 15 juta rupiah. Ini pertumbuhannya sangat lama dari 2017. Saat ini baru sebesar ini dan ini baru Fahri coba untuk groundkan supaya nanti cepat jadi matricized. Ketika dipot, ketika telat menyiram, tu daunnya akan mengalami sunburn atau gosong seperti ini. Nah, ini termasuk tanaman Fahri orkid yang saat ini belum memberikan cuan atau belum memberikan penghasilan kepada Fahri orkid. Namun Fahri tetap bersabar dan merawatnya dengan baik. Ada satu lagi, satu lagi Likuala kordata. Nah, ini Likuala kordata yang ini tadinya besar. Tadinya besar dan ini ada anaknya. Ini Likuala kordata, ini juga senilain 15 juta rupiah. Saat ini masih stagnan dan ukurannya malah mengecil. Tapi ini sudah keluar daun baru lagi. Insya Allah nanti akan semakin bagus. Nah, dengan pengalaman seperti ini Fahri tidak lantas terus kapok, mutung, atau kemudian stop untuk memelihara. Tapi Fahri akan selalu belajar dan terlisih apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan bagaimana harusnya memperlakukan dia supaya dia tumbuh seperti yang kita harapkan atau sesuai dengan ekspektasi kita. Ini jadi Likuala orbicularis 2 sudah mati ya. Jadi 2 Likuala orbicularis senilai 20 juta sudah melayang dan belum memberikan penghasilan. Dan yang ini Likuala kordata, Likuala mapu sudah lumayan menghasilkan banyak. Kini sudah berbakti ya untuk Likuala matanensis atau Likuala mapu itu sudah sempat berbakti ke Fahri Orchid menghasilkan pudi-pudi rupiah. Sedangkan yang Likuala kordata dan juga Likuala orbicularis, Fahri masih sabar menanti untuk Likuala orbicularis 2 sudah mati. Ini senilai 20 juta rupiah. Oke, sobat sekalian, jadi dibalik mahalnya tanaman hias, dibalik hasil yang sudah kami raih, Fahri sudah paparkan bahwa banyak sekali kos yang kami keluarkan untuk proses belajar, untuk proses menghasilkan tanaman yang benar-benar bagus, dan tanaman hobi atau tanaman koleksi yang dicintai atau diminati oleh para pelanggan kami. Jadi, untuk para netizen yang masih suka nyinyir, semoga dengan video ini memberikan wawasan atau memberikan angin segar bahwa bisnis tanaman tidak semerta-merta, tinggal potong, jual mahal, tinggal ambil di hutan, jual mahal. Jadi, namanya kita pelihara makhluk hidup, pasti ada resiko kematian, dan juga kita menjalankan bisnis, pasti memiliki resiko dan juga perjuangan atau pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang kita harapkan atau sesuai ekspektasi kita, sobat sekalian. Jadi, kalau yang memang netizen wataknya nyinyir, suka ngenyek dengan penjual pelaku tanaman, nggak suka dengan produk yang kita jual, udah biarin aja karena memang sudah mentalnya rusak atau ahlaknya sudah busuk, sobat sekalian. Jadi, dibalik apa yang sudah kami raih, keberhasilan, kesuksesan yang sudah kami rahi, itu ada kepedihan sebelumnya ya, kepedihan perih yang tidak berdarah. Ketika kami harus berkorban, beberapa tanaman yang kami belum tahu cara merawatnya, kami belum memahami karakternya, sehingga mereka harus melayang. Karena kami menerapkan learning by doing, kami belajar sambil melakukan. Kalau kita belajar sesuatu, hanya melihat dan mendengar, itu pasti akan berbeda hasilnya dengan kita melakukannya langsung, sobat sekalian. Oke, jadi Fahri nggak mau dengar lagi, ada alasan, ah nggak mau beli yang mahal-mahal takut mati, ah takut atau kapok pelihara ini nanti busuk lagi. Oke, yang mengulangi kesalahan dua kali itu adalah keledai. Jadi, kita manusia punya akal, tidak akan mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Kita belajar dari kesalahan pertama, atau kita belajar dari kesalahan orang lain, maka kita akan ke depannya sudah tidak melakukan kesalahan lagi. Ingat, kesalahan dilakukan dua kali, kesalahan yang sama dilakukan dua kali hanya oleh keledai. Jadi, kita manusia punya akal, kita bisa belajar dari kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pink Princess besar. Udah jusnya buhunu besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.